Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Di BDR hari ini Bagaimana keadaan kalian Semua masih tetap bersemangat Untuk belajar hari ini ya Dan kalian tetap sehat selalu Anakku Kita akan mempelajari Materi hari ini Yaitu masih tentang Tek persuasif Tetapi dengan materi yang berbeda ya Hari ini ibu akan membahas Tentang struktur tes Unsur kebahasaan Dan menulis tek persuasif Untuk Pembelajaran hari ini Ibu akan masukkan Kenilai Keterampilan Jadi ibu mohon nanti kalian mengerjakan LKPD yang ibu sampaikan Baiklah anakku Sebelum kita masuk ke materi Ibu akan sampaikan dulu Kompetensi dasarnya Kompetensi dasar dari mati hari ini Yaitu Untuk pengetahuan 3.14 Yaitu Menelaah struktur Dan kebahasaan Tek persuasi Yang berupa saran Ajakan Dan pertimbangan Tentang berbagai permasalahan aktual Lingkungan hidup Kondisi sosial Dan Atau keragaman budaya Dan lain-lain Dari berbagai sumber Yang didengar dan dibaca Untuk kompetensi dasar Keterampilan Yaitu 4.14 Menyajikan Tek persuasi Saran Ajakan Arahan Dan pertimbangan Secara tulis Dan lisan Dengan memperhatikan Struktur Kebahasaan Atau aspek lisan Untuk Tujuan pembelajaran Materi hari ini Yaitu Peserta didik Dapat menjelaskan Struktur Tek persuasif Dengan benar Peserta didik Dapat menjelaskan Kaidah kebahasaan Tek persuasif Dengan benar Peserta didik Dapat menjelaskan Tekst yang berisi Bujukan Atau ajakan Dengan benar Yang terakhir Peserta didik Dapat menjelaskan Cara menulis Berdasarkan struktur Dan kaidah Tek persuasif Dengan benar Baiklah ranaku Langsung saja Kita ke materi Yang pertama Yaitu Tentang Struktur Tekst Persuasif Struktur Persuasif Ini Bisa kalian Sambil buka Di buku Paket Halaman 186 Baiklah ranaku Struktur Tek pertama Yaitu Pengenalan Isu Pengenalan Isu Apa sih Yang maksud Pengenalan Isu Pengenalan Isu Itu Berupa Pengantar Mengenai Masalah Yang akan Dibicarakan Nah Disini Kalian Bisa Mengungkapkan Permasalahan Apa Yang ingin Kalian Ungkapkan Contoh Permasalahannya Tentang Pandemi COVID-19 Yang sekarang Terjadi Ataupun Kesadaran Masyarakat Tentang Penggunaan Masker Kemudian Apakah Masyarakat Sudah Bisa Mentaati Tentang 3M Ataupun Tentang Pelaksanaan BDR Kalian Bisa Membuat Persuasif Dengan Berbagai Permasalahan Yang Dekat Dengan Kalian Selanjutnya Sertutur Tertajan Kedua Yaitu Rangkaian Argumen Ada Apa Dengan Rangkaian Argumen Di Rangkaian Argumen Kita Akan Membahas Pendapat Jadi Ada Rangkaian Pendapat Penulis Atau Pembicara Terkait Isu Diperkuat Dengan Penyajian Pakta Pakta Merupakan Merupakan Sesuatu Yang Terjadi Atau Nyata Nah Disini Kalian Bisa Mengungkap Pendapat Pendapat Kalian Tapi Jangan Lupa Pendapat Tersebut Harus Dengan Bukti Bukti Karena Disini Dijelaskan Rangkaian Argumen Harus Berbentuknya Pakta Selanjutnya Sertutur Teks Yang Ketiga Yang Paling Utama Yaitu Ajakan Setelah Kalian Memberikan Bukti Bukti Atau Fakta Kalian Tentu Ditek Persuasif Ini Harus Membuat Suatu Ajakan Supaya Orang-orang Tersebut Mau Atau Ingin Melakukan Apa Yang Kalian Inginkan Sudah Jelas Disini Katanya Ajakan Inti Ditek Persuasif Berupa Anjuran Kepada Pembaca Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Selanjutnya Yang Terakhir Yaitu Penegasan Kembali Nah Disini Kalian Harus Memberikan Suatu Bukti-bukti Lagi Supaya Orang Tersebut Mau Ikut Dengan Apa Yang Ingin Kalian Ungkapan Atau Mengajak Berupa Simpulan Rangkuman Yang Biasanya Ditandai Dengan Ungkapan Seperti Demikian La Oleh Karena Itu Dan Kata-kata Yang Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Unsur Kebahasaan Atau Kaidah Kebahasaan Dalam Tek Persuasif Kaidah Kebahasaan Tek Persuasif Ini Juga Sudah Ada Di Buku Paket Di Halaman 188 Kaidah Yang Pertama Yaitu Pernyataan Mengandung Ajakan Bujukan Dorongan Dan Sejenisnya Ditandai Dengan Penggunakan Kata Penting Harus Sepantasnya Hendaknya Jangan Sebaiknya Tadi Sudah dijelaskan Tadi Di Struktur Tekst Bahwa Harus Ada Kata Ajakan Nah Disini Unsur Kebahasannya Salah Satunya Ajakan Selanjutnya Yang Kedua Yaitu Menggunakan Kata Teknis Sesuai Dengan Topik Kata Teknis Ini Adalah Kata Peristilahan Dan Biasanya Kata Ini Berada Di Dalam Kamus Dan Mencari Pengertian Ini Juga Di Dalam Kamus Selanjutnya Unsur Kebahasan Yang Ketiga Yaitu Fakta Merupakan Sesuatu Yang Benar-benar Ada Atau Terjadi Nah Disini Kalian Harus Menuliskan Kalimat-kalimat Ajaka Atau Kata-kata Teknis Itu Harus Berbentuk Fakta Ataupun Benar-benar Terjadi Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Unsur Kebahasan Yang Keempat Yaitu Menggunakan Konjungsi Disini Menggunakan Konjungsi Kausalitas Sebab Akibat Seperti Karena Sebab Karena Atau Sehingga Nah Konjungsi Itu Atau Bisa Juga Disebut Sebagai Kata Hubung Selanjutnya Menggunakan Kata Kerja Mental Seperti Diharap Memprihatinkan Memperkirakan Mengagumkan Menduga Berpendapat Berasumsi Ataupun Menyimpulkan Unsur Kebahasan Yang Terakhir Yaitu Menggunakan Kata Sambung Yang Menanyakan Tujuan Sepertinya Dan Selagi Baiklah Bisa Dimengerti Tentang Unsur Kebahasan Untuk Lebih Lengkapnya Kalian Bisa Lihat Di Buku Paket Selanjutnya Kita Langsung Masuk Ke Menulis Tag Persuasif Nah Kita Akan Membahas Langkah-langkah Menulis Tag Persuasif Langkah-langkah Menulis Tag Persuasif Ada Empat Yang Pertama Menentukan Tema Dengan Membuat Wujukan Utama Kedua Susunlah Perincian Perincian Disesuaikan Dengan Struktur Tag Persuasif Yaitu Pengenalan Isu Rangkaian Argumen Pernyataan Ajakan Dan Penagasan Kembali Yang Ketiga Pengumpulan Bahan Bahan Tersebut Berupa Fakta Pendapat Terkait Dengan Tema Kempat Pengembangan Teks Dilakukan Dengan Memperhatikan Struktur Dan Kaidah Kebahasaan Bagaimana Anakku Sudah bisa Dimengerti Tentang Materi Hari Ini Untuk LKPD Ibu Sudah Lampirkan Nah Silahkan Kalian Mengerjakannya Dengan Baik Sudah Ada Perintah Dan Soal-soalnya Ibu Mohon Kalian Bisa Mengerjakannya Ibu Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sombor